Intro Halo apa kabar kalian semuanya Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya Kembali lagi di Gop Studio dan tentunya masih bersama Burhan disini Kisah kali ini datang dari film yang berjudul Putri Serigala Dimana film ini menceritakan tentang perjuangan seorang ibu sekaligus mantan veteran perang Dalam memburu para penculik anaknya di tengah hutan bersaljo yang menjadi habitat para serigala liar Nah seperti apakah alur cerita selengkapnya kita langsung saja jagokan ke pembahasannya Intro Kisah ini dimulai dengan seorang wanita yang merupakan mantan pasukan khusus Bernama Claire Hamilton Dimana saat itu ia terpaksa akan menggunakan seluruh uang warisan dari sang ayah Untuk menebus anak sematawayangnya yang kini telah diculik bernama Charlie Intro Selanjutnya ia pun langsung bertemu dengan para penculik anaknya untuk melakukan pertukaran Meskipun saat itu dirinya tampak merasa kecewa terhadap mereka Yang telah melanggar kesepakatan di awal lantaran datang tanpa membawa sang anak Namun karena khawatir dengan keselamatan nyawa anaknya Ia pun harus terpaksa mengalah untuk menyerahkan uangnya lebih dulu Setelah mendapatkan semua uangnya Dua orang dari mereka malah berniat untuk menghabisi Claire Begitupun dengan Claire sendiri yang telah menyadari niat busuk mereka Sehingga ia pun dengan cepat menyerang para penculik tersebut Dan berhasil menghabisi satu orang anggotanya Tak cukup sampai disitu Claire pun terus mencoba mengejar dua penculik tersebut Dan kembali berhasil menghabisi salah satunya Namun karena jalanan yang tampak begitu licin Membuat mereka berdua tak mampu untuk mengendalikan mobilnya masing-masing Hingga terjadilah kecelakaan yang cukup patah Akibat dari kecelakaan yang dialaminya Ia pun harus bersusah payah untuk bangkit Sambil menahan rasa sakit di suku juru tubuhnya Berbeda halnya dengan pria ini yang tampak terlihat baik-baik saja Dimana saat itu ia pun segera bergegas pergi meninggalkan Claire di sana Namun untungnya saat itu temakan Claire mampu mengenai kaki si penculik anaknya tersebut Sebelum akhirnya ia pun kemali tak sadarkan diri Setelah mendapat efek ledakan dari mobilnya sendiri Kemudian disini ditampilkan sebuah flashback Ketika Claire harus tiba-tiba pulang dari tugasnya Lantaran sang ayah telah meninggal Dan diketahui juga jika hubungannya dengan sang anak Charlie kurang begitu baik Akibat dirinya terlalu sibuk sebagai seorang militer Hingga di suatu hari Claire yang kala itu baru saja pulang berolahraga Harus dibuat panik ketika menerima telepon dari seseorang Kalau Charlie anaknya kini telah mereka culik Tanpa alasan yang jelas Setelah tersadar dari pingsannya Tampaknya Claire tak ingin membuang waktu Untuk kemali mengejar penculik anaknya Dengan mengikuti jejak darah yang ditinggalkan Sementara untuk si penculik sendiri Rupanya ia pun tak bisa berjalan cepat Lantaran harus menahan rasa sakit akibat luka tembakan di bagian pahanya Hingga sampai di sebuah danau yang telah membeku Penculik ini pun tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Claire yang langsung menghajarnya Dengan penuh emosi Claire mengancamnya agar memberitahu Dimana keberadaan anaknya sekarang Namun penculik ini mengatakan Claire tak akan pernah tahu lokasinya Jika ia sampai berani untuk membunuhnya Lantaran sudah tak kuat harus menahan rasa sakit Penculik ini pun akhirnya mengatakan Tentang lokasi sang anak yang kini berada di atas sebuah bukit Tapi sialnya sesuatu yang tak terduga pun justru harus menimpa Claire Dimana saat itu dirinya malah terjerbab masuk ke dalam danau yang dingin Dan anehnya penculik ini pun justru lebih dulu membantu menyelamatkan Claire Yang kala itu kesulitan untuk naik ke atas Lalu kemudian pergi meninggalkannya begitu saja Tak lama berselang Claire yang kala itu masih dalam keadaan lemah tak berdaya Tiba-tiba dihampiri oleh seekor serigala liar yang sangat besar Namun uniknya serigala tersebut tampak seakan ragu untuk sekedar mendekatinya Dan memilih segera pergi dari sana ketimbang harus memangsak Claire Beralih ke Charlie yang kala itu tengah berusaha untuk melepaskan ikatan di tangan dan kakinya Bahkan ia pun berhasil keluar dari tenta itu dengan melewati dua orang penculik yang sudah tertidur pulas Namun sialnya sebelum ia bisa lebih jauh pergi meninggalkan tempat tersebut Tiba-tiba muncul seekor serigala liar yang langsung menghampirinya untuk mencoba memangsa Hingga tiba-tiba Seorang patua datang menyelamatkannya dari terkaman serigala Yang ternyata dia merupakan ketua dari para penculik dan biasa dipanggil dengan sebutan ayah Alhasil ia pun bisa kembali dengan mudah diamankan Dimana saat itu si ayah pun meminta kepada dua orang anak buahnya ini Untuk bersiap-siap pergi ke sebuah ponok meninggalkan rekannya yang lain Tanpa mereka ketahui kalau Claire tengah melakukan pengejaran Dan di keesokan harinya Claire kembali berhasil mengejutkan si penculik yang kala itu tengah beristirahat Lantas ia pun bertanya tentang siapakah orang yang menyuruh penculikan terhadap anaknya Charlie Lalu si penculik pun menjawab kalau orang yang menyuruhnya adalah si ayah Namun setelah itu ia pun malah mencoba untuk melarikan diri Hingga terjadilah kejar-kejaran di atas tebalnya salju Setelah tersadar penculik ini pun sudah dalam keadaan tangan yang terikat Dengan Claire yang tengah menunggu di hadapannya Dan diketahui juga penculik ini bernama Larsen Claire menilai jika Larsen merupakan orang yang dapat dipercaya Lantaran sebelumnya ia telah menyelamatkan Claire ketika dirinya terjebak di danau dingin Di sini ia pun meminta Larsen agar membawanya ke tempat sang anak berada Karena kalau tidak maka Claire pun tak akan pernah segan untuk menghabisinya Sementara di sisi lain si ayah yang kala itu tengah dalam perjalanan menuju pondoknya Terus diikuti oleh pemimpin serigala yang sebelumnya menghampiri Claire Kembali kepada Claire dan Larsen yang kala itu baru saja tiba di tempat si ayah dan rekannya menunggu Namun Larsen pun tampak merasa heran karena sudah tak ada siapa-siapa di sana Selain bangkai serigala yang sebelumnya telah si ayah bunuh Hingga tiba-tiba Claire pun mendapat serangan dari anak buah si ayah yang ditugaskan menunggu kedatangan Larsen Di sini ia pun akan mencoba menyergap anak buah si ayah tersebut dengan berlari menuju tepat ke arah belakang Namun sebelum Claire mampu menangkapnya Tiba-tiba sekelompok serigala muncul dan langsung memangsanya dalam keadaan hidup-hidup Sampai akhirnya sekelompok serigala itu pun pergi Setelah Claire melepaskan satu tembakan yang membuat mereka ketakutan Dalam keadaan sekarat pria ini pun mengatakan kalau dirinya disuruh si ayah untuk menunggu kedatangan Larsen Sementara si ayah sendiri kini sudah pergi duluan menuju pondok bersama satu orang rekannya dan juga Charlie Di tengah perjalanan Claire sempat bertanya kepada Larsen tentang apa yang akan dilakukan oleh si ayah setelah tiba di pondok Di sini ia pun dibuat terkejut ketika Larsen menjawab Kalau si ayah akan melakukan serah terima dengan orang yang berniat membeli Charlie Larsen menambahkan jika uang sebenarnya bukan tujuan utama dari penculikan ini Si ayah hanya ingin melakukan belas dendam kepada ayah Claire yang dianggap telah mengkhianatinya setelah ia mati-matian membantunya saat ayah Claire jatuh bangkrut Namun karena ayah Claire lebih dulu meninggal jadi si ayah pun melampiaskan dendam kepada turunannya yaitu Claire dan Charlie Bahkan diketahui jika Larsen ternyata merupakan korban negosiasi antara orang tuanya dengan si ayah Dimana saat ia masih kecil orang tuanya memiliki hutang yang cukup besar kepada si ayah Namun karena tak mampu untuk membayarnya si ayah pun dengan tega membunuh sang bokap Serta mengambil dirinya dan sang ibu untuk dijadikan budak Sampai di suatu hari sang ibu pun berhasil melarikan diri dari cengkraman si ayah dan tak pernah kembali lagi untuk menjemputnya Sehingga tak ada pilihan lain bagi Larsen selain harus pasrah menerima nasibnya Dan di keesokan paginya kita pun kembali dibawa kepada si ayah yang kala itu tengah dalam posisi bersiap Untuk menghadapi sekelompok serigala yang telah berhasil mengepung mereka sebagai target mangsanya Meskipun saat itu si ayah dan anak buahnya ini mencoba untuk mengusir serigala-serigala tersebut dengan beberapa kali tembakan Namun itu tak membuat mereka berhenti menyerang dan bahkan berhasil menggigit kaki dari anak buahnya si ayah Melihat ada peluang Charlie pun memilih untuk melarikan diri dari tempat tersebut Namun seekor serigala terus mengejarnya hingga membuat Charlie hampir saja terjatuh ke dalam jurang Beruntung tak lama kemudian si ayah muncul di waktu yang tepat dan berhasil kembali menyelamatkannya Singkat cerita kini mereka baru saja tiba di pondok dan langsung disambut oleh satu orang anak buah si ayah bernama Hobbs Dan disini Charlie pun mulai ditempatkan di ruangan khusus sampai pembelinya tiba di sana Sementara itu dua orang anak buah si ayah yang kala itu tengah sibuk mengisi bahan bakar motor salju Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan Claire sambil menyandra Larson dan langsung memanggil si ayah Disini Claire mencoba untuk melakukan negosiasi dimana ia hanya ingin putranya kembali dan akan meninggalkan uang serta menyerahkan Larson Awalnya si ayah menolak apalagi saat ia tahu jika Claire telah menghabisi anak buahnya yang lain Namun Larson mencoba untuk menjadi penengah dan berhasil membuat emosi si ayah meredah serta sepakat untuk saling menukar Tak lama berselang Charlie pun muncul dan segera mengambil beberapa senjata milik mereka Lalu kemudian ia pun langsung mengambil sang ibu untuk bersiap pergi menggunakan motor salju Namun si ayah dengan sigap mengambil senjata milik anak buahnya yang masih terselip di belakang Hingga inilah yang terjadi Beruntung saat itu Claire mampu melumpuhkan si ayah dan para anak buahnya Untuk kemudian segera bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut Tapi rupanya Hope mampu bertahan lantaran menggunakan rompi anti peluru Lantas ia pun langsung bergegas untuk melakukan pengecara Claire yang melihat kedatangan Hope yang tengah berusaha mengejarnya seketika menjadi panik Hingga membuatnya terjatuh akibat tak bisa mengendalikan motor saljunya Kemudian mereka berdua pun melanjutkan pelariannya hingga sampai di mulut sebuah air terjun yang cukup besar dan deras Di sini ia pun meminta sang anak untuk segera berlari sebelum akhirnya Hope muncul dan langsung menyerang Claire Hingga terjadilah perkelahian antara mereka berdua Namun saat itu tiba-tiba Charlie datang berniat membantu sang ibu Yang justru membuat Claire kehilangan fokus dan bisa dengan mudah dijatuhkan ke dalam air terjun Beruntung dengan luar biasanya Claire masih mampu bertahan hingga sampai di tepi sungai dalam keadaan yang sangat lemah Tiba-tiba ia dihampiri oleh tiga ekor serigala yang justru seolah memberi Claire kekuatan untuk segera bangkit dari sana Malam harinya di pondok si ayah dan satu anak buahnya tampak gusar menunggu Hope yang tak kunjung datang Di sana ada juga Larsen yang rupanya masih bisa bertahan meskipun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan Kemudian si ayah meminta anak buahnya ini untuk menyalakan genset yang berada di luar Dan setelah anak buahnya itu pergi si ayah pun mulai memancing emosi Larsen Dengan mengatakan sebuah fakta kalau ibu Larsen ternyata bukan kabur melarikan diri Melainkan si ayah telah membunuhnya Sementara itu lampu pun berhasil dinyalakan bertepatan dengan kemunculan Claire di sana yang secara tiba-tiba Lantas siapun langsung masuk ke dalam pondok untuk mencari keberadaan sang anak Namun si ayah yang melihat kedatangan Claire tanpa basa-basi langsung menyerangnya Hingga terjadi perkelahian antara mereka berdua Saat itu tiba-tiba Hope muncul membawa Charlie dan untungnya Claire bisa dengan mudah menghabisinya Sialnya si ayah kembali bangkit dan segera mengancam Claire dengan menggunakan sepucuk pistol Namun untungnya Larsen mampu melepaskan diri dari ikatannya dan langsung menghadang si ayah Hingga inilah yang terjadi Melihat kesempatan itu Claire pun balik menyerang si ayah hingga membuatnya terpental keluar pondok Namun sayangnya dari kejadian tersebut Larsen sudah tak mampu lagi untuk bertahan Akibat beberapa luka temakan yang ia dapatkan Lantas siapun dengan terpaksa meninggalkannya di sana Untuk segera meninggalkan pondok dengan menggunakan motor salju Sedangkan si ayah yang rupanya masih bisa bertahan harus pasrah menghadapi ajalnya Saat sekelompok serigala muncul untuk memangsa dirinya dalam keadaan hidup-hidup Dan film pun tamat Terima kasih telah menonton!